Hai semuanya kembali lagi kita di channel ini, nah dimana kali ini kita akan share tentang pengalaman kita ya bagaimana kita menghadapi musim yang selalu pastinya selalu ada dan kita alami untuk seluruh warga di Indonesia ya dimana saat ini kita sudah memasuki musim hujan sedikit cerita adalah bagaimana dulu saya mengamali mengadopsi sulcata itu di musim hujan yaitu bulan Desember Desember sampai Januari untuk saat ini mungkin banyak sekali pertanyaan yang muncul dan mungkin keluhan kenapa sulcata saya sering pilat di saat seperti ini terus bagaimana cara menghadapi musim hujan atau mungkin tips-tips apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi musim hujan seperti ini karena memang kondisi saat ini di saat cuaca atau musim seperti ini pastinya kita akan kurang sinar matahari yang kedua panas juga itu sangat susah didapatkan yang ketiga adalah suhu atau temperatur kamar cenderung turun jadi yang awalnya biasa dengan 35 atau 33 atau mungkin 32 bisa turun ke 30 atau bahkan mencapai 28-27 mungkin sedikit tips atau trik dari saya yang bisa saya share untuk video video kali ini nanti silahkan simak video kali ini sampai selesai nah kemudian selain itu dua hal yang mungkin tidak boleh terlupa ketika kita memelihara sulcata dan apalagi bisa saat-saat seperti ini Hai nyanyi itu ada sini kita ada lampu UVA UVB nah ini tidak boleh dilupakan atau bahkan tidak boleh Hai si apaikan ya oleh keeper-keeper pemula atau kita sebagai pemelihara sulcata khususnya untuk yang berukuran baby nah Hai kenapa seperti itu karena memang sangat rawannya dan bahkan di usia baby mereka sangat membutuhkan sinar UVA dan UVB untuk perkembangan dan metabolisme kurang-kurang sulcata nah selain itu ada juga temperatur nah ini temperatur untuk ruangan jadi atau untuk kandang yang kita pakai nah biasanya kandang yang kita pakai itu memiliki suhu yang berubah-rubah kecuali kita memakai kandang atau terarium yang tertutup kalau untuk terarium yang tertutup itu pastinya sangat cocok dengan kondisi bura-bura kita Hai nah suhu ini berfungsi untuk menunjukkan suhu dan berapa lama kita akan memakai suhu tersebut contohnya adalah ketika kura-kura kita pilot pastinya kita akan memisahkan atau mengisolasi kura-kura kita dengan yang lainnya Hai nah fungsinya disini ketika kita melakukan isolasi kepada kura-kura yang pilot kemudian kita panaskan menggunakan labu UVA nah disini dia akan menunjukkan nilai temperatur dimana bisa mencapai nanti ke dua sampai 38 untuk kura-kura yang pilot itu tidak masalah yang nanti mungkin bisa diamati di video saya Hai nah selain itu itu juga akan bermanfaat untuk kita disini ada jam dan itu akan memberi tahu kita berapa lama kita akan menyimpannya disitu karena memang kalau terlalu lama kura-kura kita akan mengalami dehidrasi dan itu akan menimbulkan masalah baru lagi Hai nah mungkin untuk video selengkapnya silahkan simak video ini hingga selesai oke kembali lagi kita di pagi ini ya ini kita masih menghadapi musim hujan nah ini kita sudah siapkan lampu dan ini stok lampunya ini kemarin lampu yang mati nanti kita akan buang nah ini kura-kura kita guys nah yang satu sudah keluar ya karena mungkin kelaparan dia dia sudah kabur dulang nah nanti kita akan memberikan pelet kemudian kita akan memandikan dengan menggunakan air hangat nah kondisinya juga pasti nggak kotor untuk hidungnya masih normal ya ini untuk hidungnya ya nah ini agak sedikit pilek karena mungkin ini efek dari musim hujan ini sangat dingin suhnya hanya tercapai di tiga-tiga ya tapi itu tidak masalah kemudian satunya oh ini cukup kotor karena nah ini cukup kotor ya dan sepertinya hidungnya masih normal nah ini masih normal kelihatan kemudian satu lagi kita akan cek oke nah ini nah ini masih normal ya ini untuk kura-kura golden creek oke setelah ini kita akan mengeluarkan di depan ya meskipun kali ini jarang sinar matahari tetap kita jemur di depan kemudian kita akan mandikan menggunakan air hangat tidak lupa juga untuk nutrisi sayuran dan pelet tetap kita berikan kita akan berikan sebelum kita memandikan mereka nah ini satunya sudah disini ya dia kabur ini sepertinya mulai kelapanan karena emang kemarin saya tidak memberikan makan nah ini untuk hidungnya sudah normal ini dia setelah pilek nah mungkin ada beberapa tips ya untuk menghadapi atau mengatasi sulcata yang sedang pilek supaya tidak terlalu parah nanti akan saya jelaskan sedikit ya ini untuk kondisi di teras nah sinyal matahari hanya di sekitar situ saja tapi tidak masalah ya cukup kotor mungkin karena serangan hewan-hewan seperti kucing ini suka merosak tanaman juga mereka oke setelah ini tadi kita bersihkan kita akan gelar kandangnya disini ya di dekat matahari ya supaya dia terkena sinar matahari yang patut diwaspadai adalah hujan ya dan cuaca yang sering berganti-ganti ini bisa kita amati juga cuaca agak cerah tapi untuk mataharinya juga masih sangat kurang tapi tidak apa-apa kita akan jemur kura kita disini dan memberikan pakan sayuran dan pelet oke saya akan spill sedikit bagaimana memasang kandang ini ya jadi ini adalah kandang besi untuk rektil bisa juga untuk hamster atau kunci nah ini dia ada pengaitnya seperti ini nah ini nanti kita akan pasangkan disini seperti ini nah kemudian di empat sisinya juga akan kita pasang seperti itu kemudian nanti akan berdiri seperti ini jangan sampai salah dan apabila ingin lebih luas kita bisa membeli satu set lagi dan kita pasangkan ini bisa digunakan untuk leader maupun order oke satu lagi kita pasangkan ini cukup mudah dan ini bisa dibawa kemana-mana setelah ini kita akan masukkan kura-kura kita ke sini kemudian untuk makan tadi sudah saya jelaskan saya akan memberikan pelet dan sayuran oke seperti biasa kita akan memberikan pelet kemudian kita akan rendam peletnya disini ini air hangat ya yang sudah kita gunakan kemudian kita juga ada sayur kura-kuranya sudah kita masukkan dalam kandang waktu sekitar pukul jam 9 atau sampai jam 11 siang ini cukup ya karena ini memang musuh hujan yang kita cari adalah panas dan suhu matahari itu untuk sayuran yang sudah kita berikan nah mereka mulai makan oke sembari mereka makan kita akan mulai cairkan atau rendam pelet supaya mumpuk nanti juga akan kita memberikan pelet setelah itu setelah itu baru kita lakukan memandikan mereka pemberian pelet sendiri tidak usah terlalu banyak karena ini untuk nutrisi tambahan juga jadi kura-kura kita nah jadi kura-kura susah ini kemarin saya tidak memberikan makan untuk satu hari ya itu selain untuk menghemat makan itu juga bermanfaat supaya pencernaan mereka lebih maksimal dan maksimalkannya bisa bertambah terima kasih terima kasih oke untuk pemberian pelet sendiri itu cukup sebanyak itu ya karena ini memang terima kasih kura-kura kuranya sudah mulai membesar dan lapsemakannya juga sudah mulai banyak nah ini ada yang mulai memakan pelet ini saya coba memberikan menggunakan weeding disk wah sepertinya mulai kesulitan ya tapi tetap berusaha ya ini cc ya sebenarnya dia sangat suka makan di dalam air seperti ini sebenarnya ini tidak terlalu dihancurkan tapi berhubung karena pelet harus dicairkan dengan air jadi tidak apa-apa untuk memberikan seperti ini tapi jika sudah tidak ada yang makan saya rekomendasikan untuk mengambil feeding disini jadi tidak ada genangan air di dalam kandang mereka terima kasih terima kasih terima kasih oke untuk informasi ini seladanya hidroponik jadi dia memiliki kandungan air yang lebih tinggi ya daripada selada yang ditanam di tanah tapi tentunya ini juga lebih cepat menghasilkan kotoran bagi kura-kura kita jadi tetap kita berikan juga pelet atau nutrisi lainnya ya seperti tulang sotong apabila dibutuhkan terutama untuk baby oke ini cc sepertinya dia senang ya di dalam feeding disk nah ini untuk coco cici seperti ini coco dan cici caca sepertinya belum tahu ya kalau ada pelet nanti pasti dia akan menuju ke pelet juga karena memang ya itu memang kesukaan dari sulucata apalagi kalau kita terbiasa memberikan pelet kepada mereka oke sedikit tips untuk menghadapi kura-kura atau menangani kura-kura yang sedang belek kalian bisa pisahkan kemudian memberikan sorot lampu ya dengan suhu antara 33 sampai 38 derajat celcius tapi jangan terlalu lama juga pastikan kura-kura kalian juga tidak terkena dehidrasi ya untuk ciri dehidrasi sendiri biasanya dari mulut akan keluar cairan dan mereka akan bertingkah seperti menggaruk-garuk menggaruk-garuk tanah atau lainnya dimana itu seperti akan menutupi tubuh mereka nah kemudian pastikan juga untuk musim hujan untuk lampu kalian jangan sampai sulcata baby terutama itu kekurangan sinar UVA dan UVB dan suhu di kandang juga harus dijaga untuk menjaga kebersihan kandang sendiri pastikan kebersihannya dua hari sekali kalian membersihkan kandang atau bisa juga setiap hari itu akan menjadi lebih bagus bagi kura-kura kita oke kita juga sudah siapkan air hangat ya ini masih agak panas sambil kita tunggu nah nanti ini akan kita gunakan untuk merendam kura-kura sulcata kita oke tadi kita sudah melihat bagaimana kita memberikan makan dan bagaimana kita menghadapi musim hujan dan kiat-kiat apa saja yang kita perlu siapkan kemudian tambahan dari saya hanya dua saja makanan yang bisa kita berikan ketika memasuki musim hujan atau musim yang dingin seperti ini yang pertama adalah sayuran kemudian yang kedua adalah pelet kenapa buah itu cukup karena disini sayuran menjadi makanan pokok dan pelet untuk penambah nutrisi untuk buah kalian bisa stop berikan dulu karena untuk buah nanti tentunya itu akan mempercepat pengeluaran kotoran dari sulcata dan itu juga bisa meningkatkan kelembapan bagi sulcata dan kandangnya jadi saya sarankan cukup memberikan pelet dan sayur saja untuk pada musim seperti ini kemudian untuk kegiatan memandikan atau menjemur juga tidak usah terlalu banyak mungkin cukup tiga hari sekali saja atau mungkin seminggu dua kali itu sudah cukup karena ya kita melihat juga kondisi cuaca tentunya apalagi jika kondisi tidak ada sinar matahari sama sekali tentunya kita akan sangat membutuhkan lampu UVA UVB mungkin untuk video kali ini cukup sekian dan apabila ada pertanyaan atau keluhan atau mungkin kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati